Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di silapan jandang pekambro hari ini saya akan melanjutkan proses perbaikan untuk Yamaha Scorpio ya untuk Yamaha Scorpio ini sudah cukup lama berada di bengkel saya dan ini baru bisa saya lanjutkan lagi untuk proses pengerjaannya pengerjaan utama untuk motor ini sebenarnya ingin melakukan restorasi ulang kangkro namun untuk proses restorasi tersebut tidak dilakukan secara full tidak total dari keseluruhan akan dilakukan restorasi cuma beberapa bagian saja terutama di bagian kaki-kaki ya Nah ini ceritanya mau melakukan pengecatan ulang di bagian pelek depan belakang bak kopling tutup timing dan juga bak magnet sebelah kiri kemudian dilanjut lagi ke bagian bottom shock depan untuk shock depan sebelah kiri sudah saya lepas ya untuk yang sebelah kiri dan ini untuk yang sebelah kanan nah di video kali ini saya akan sharing sedikit gambar untuk cara pengelupasan cat lama pada bagian empat tertentu yang akan kita lakukan depan nah itu biasanya kan sebelum melakukan proses cat ulang atau repaint ulang biasanya ini tak namun enggak semua ya cuma biasanya kalau seperti saya sendiri saya pribadi selalu mengelupas atau membuang cat yang lama jadi tujuannya biar nanti hasilnya maksimal dan juga awet untuk catnya kang bro nah sekarang saya akan tunjukkan cara mengelupas cat yang lama nah seperti ini ya ini untuk sebelah kanan sudah saya kelupas kang bro dan disini terlihat bercak-bercak hitam seperti ini nah ini tadinya sebelum saya kelupas untuk catnya untuk bagian cat yang luar sini ini sudah mulai keropos atau mulai mengelupas sendiri nah setelah dikelupas full ternyata dalamnya seperti ini nah ini untuk kondisi seperti ini nanti bisa kita lakukan proses pengaplasan dan dia akan bersih kang bro nah untuk yang sebelah kiri nanti akan saya tunjukkan ke kalian semua untuk cara proses pelepasan cat yang lama ya nah disini sudah saya persiapkan nah ini untuk bagian bottom shock yang sebelah kiri oke kang bro untuk selanjutnya ini akan kita kelupas ya saya biasa menggunakan cairan khusus ya seperti remoper kemudian beberapa alat lainnya seperti sikat kawat seperti ini kemudian sediakan juga sikat kawat kecil ini bikinan sendiri kang bro nah ini nanti kita gunakan untuk menjangkau bagian-bagian yang susah dijangkau seperti ini yang melip bagian tekukan tekukan seperti ini kan agak susah nanti bisa kita gunakan sikat bikinan sendiri seperti ini biar untuk catnya itu gampang terkelupas nah kemudian ada obeng main ini untuk membuka tutup dari kaleng removernya dan cutter untuk pengerokan juga ini nanti setelah kita olaskan remover di bagian bottom shock ini Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita kerjakan ya kita tuangkan remover ke wadah yang kita sediakan kemudian langsung kita oleskan ya ke bagian bottom shock nah pengaplikasiannya seperti ini kang bro kalau bahan dasarnya itu berupa logam seperti aluminium atau besi kita langsung bisa menggunakan remover ini tanpa campuran bahan lainnya ya Nah kalau misal bahan dasarnya itu ABS atau berbahan plastik bodi plastik Nah itu kita bisa tambahkan thinner berjenis ND jadi biar tujuannya untuk remover ini tidak terlalu tajam Nah kalau misal tidak dicampur sama sekali dan media yang akan kita kupas catnya itu berbahan dasar ABS dikhawatirkan dia akan tembus ke dalam bahan dasar ABS nya tersebut karena terlalu tajam untuk removernya ini Nah kalau kita campur dengan thinner dia akan sedikit lebih aman untuk pengelupasan cat yang berbahan dasar ABS nah karena ini berbahan dasar logam untuk bottom shocknya jenisnya bahan aluminium kita langsung bisa gunakan remover tanpa kita tambahkan thinner Oke Langsung saja kita kerjakan ya setelah kita oleskan seperti ini kita tunggu itu reaksinya 5-10 menit kang bro ya mungkin nggak sampai 10 menit sekitar 5 menit biar nanti ada reaksi terlebih dahulu kalau cat sudah mulai terangkat baru kita bisa mengelupasnya menggunakan cutter motor dan menggunakan sikat kawat yang sudah kita sediakan nah ini saya peragakan untuk sebelah sini dulu ya untuk balik sebaliknya belum saya olesi dulu oke kita tunggu sekitar 5 menit biar bereaksi terlebih dulu nah Kang bro lihat ya di sini sudah mulai mumpuk-mumpuk seperti ini sudah mulai terangkat untuk catnya nah nanti setelah dirasa cukup kita kupas menggunakan cutter kita tunggu dulu ya sekitar 3 menitan lagi oke Kang bro ini sudah ada sekitar 5 menit ya kita langsung bisa krok menggunakan cutter kemudian 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton